Hai ngapain lu biasa chattingan banget nih juga bagus buat lightingnya Halo film makers jumpa lagi bersama gua Giwang Himawan dan dalam tutorial kali ini gua akan share bagaimana teknik kayak video barusan ya jadi chattingannya muncul keluar dari handphone kalian bagaimana cara editingnya check it out langsung aja ke top kalian nah ini gua udah bikin sampel handphonenya ya ampunnya yang gua bikin di Corel sedemikian hingga atau kalian bisa download yang kayak ginian atau bisa kalian ngerekam di handphone juga boleh langsung aja kalau kalian udah bikin masuk ke Adobe Premiere nah disini udah ada kita masukin ke timeline Ops kegedean kita perkecil dulu masuk ke efek kontrol dan skillnya kita kecilin ya kita kecilin dulu skillnya segimana dan pasin kemudian nah biar masuk ke handphone nah ini ada ada tanda di tengah-tengah di toggle motion dan kalian pasin di handphone kalian biar apa pas di scale itu posisinya itu ngetrack ke handphone kalian nah ketika toggle motionnya di nol menit nah itu masuk hilangnya itu di hampe nah lalu kemudian toggle motionnya ya kalian gedein lagi google motionnya seolah-olah keluar dari handphone itu cara trackingnya ya Nah kemudian kalian bikin bubble chatnya nah ini gua udah bikin bubble chatnya taruh di chat pertama nah taruhlah si ayu yang chat duluan ya gua bikin contoh Hai dimana nih nih ah jangan manis alai nih nah lalu skillnya kecilin ya ganti dulu warna hitam biar jelas dan kontras skillnya kecilin nah dipasih dengan bubble chatnya Oke ini seginilah cukup lalu posisinya samain nah kemudian gue bikin balesan chatnya ya gue bikin balesan chatnya itu otomatis pasti di bawah dulu kan ya Nah gua ngetep dulu chattingnya sebelum dia naik ke bubble ke chattingan bubble kedua pilih efek dan crop di crop pakai efek crop kalian tinggal aktifin toggle motion di trackingnya di cropnya sorry nah lalu atur timingnya nah nah jadi gitu kan lalu kemudian kalian ambil bubble balesan chat yang warna hijau ini anggaplah ini balesan chat balesan chat yang kemudian yang tadi gua chatting di bawah itu yang udah di crop masukin aja tinggal masukin atau di copy pindahin ke atas ditumpuk dua gini gitu langsung nah langsung kemudian selanjutnya Aduh isi banget motor nah selanjutnya gitu juga sama ya sama juga seperti itu nah lalu jangan lupa kalian kasih musik biar kelihatannya asik Nah setelah video kalian selesai kemudian kalian next di bagian animasi handphonenya aja dan kalian pergi ke handheld camera untuk menggerakkan animasi handphonenya biar apa biar mengikuti gerakan kalian Oke guys gitu aja video tutorial dari gua mudah-mudahan ini saya bermanfaat dan membantu kalian yang belajar di editing saya Juhang Mawan jangan lupa subscribe like and share bye